Halo teman-teman, Temu News Indonesia telah menyiapkan 4 video mengenai perkembangan coronavirus terkini dan berita unik lainnya untuk menemani aktivitas sore kalian. Selamat menonton! Salah satu aplikasi media sosial yang paling populer di kalangan remaja saat ini adalah TikTok. Berbagai konten video diunggah, mulai dari tarian sampai insiden kecil yang konyol. Seperti yang dilakukan oleh Molly O'Brien, remaja asal Kanada pengguna TikTok yang sempat merekam saat harmonika tersangkut di mulutnya. Kok bisa ya? Dilaporkan dari BuzzFeed, awalnya Molly bermaksud untuk menghibur sepupunya dengan sengaja memasukkan harmonika ke dalam mulutnya. Tidak lama, ia menyadari kalau alat musik tersebut tidak bisa dikuatkan dari mulutnya. Harmonika tersebut mengeluarkan bunyi setiap Molly menarik nafas. Meskipun panik, Molly sempat merekam kejadian ini melalui TikTok. Kepada BuzzFeed, Molly bercerita setelah 30 menit ia mulai merasakan sakit, lalu setelah itu ia menjadi mati rasa. Awalnya Molly takut ibunya akan marah besar, namun ibunya tidak marah melainkan terkejut karena membesarkan anak yang aneh. Molly dilarikan ke rumah sakit dan ditolong oleh dokter gigi dengan sebuah alat yang membuka lebar mulutnya sehingga harmonika bisa keluar. Dokter pun berpesan kepada Molly agar ia tidak lagi mengulangi hal ini. Video tersebut adalah unggahan ketiga Molly di TikTok, namun insiden aneh tersebut telah ditonton sebanyak 7,1 juta kali dengan 1,7 juta likes. Setidaknya, tidak hanya sepupunya, namun jutaan netizen di luar sana jadi ikut terhibur karena tingkah aneh Molly. Kalau penasaran dengan video aslinya, bisa klik tautan di kolom deskripsi. Seorang binaragawati asal Cina yang dikenal dengan cosplaynya sebagai Chun Li, karakter dalam Street Fighter, kini mengaku sedang berada pada barisan terdepan untuk bertarung dengan coronavirus novel. Yuan Herong mengaku dalam akun Instagramnya bahwa ia adalah seorang dokter. Dalam captionnya, ia mengatakan bahwa ia berada di barisan terdepan untuk membantu melawan epidemi virus pneumonia mematikan riwuhan tersebut. Tapi Yuan sebenarnya dokter apa sih? Berdasarkan tulisan captionnya di Instagram, diketahui Yuan adalah seorang dokter obat tradisional Cina. Namun, jika Anda sudah melihat foto-foto dokter atau tenaga medis sungguhan yang merawat pasien yang terinfeksi coronavirus, mereka semua mengenakan pakaian hazmat lengkap dengan kacamata pelindung. Sementara dokter Chun Li ini hanya mengenakan masker bedah, penutup rambut biasa, dan ia malah mengenakan riasan mata tebal daripada mengenakan kacamata pelindung seperti tenaga medis segini yang nyata. Jadi sebenarnya apa yang ia lakukan berbeda jika dibandingkan dengan apa yang dilakukan oleh tenaga medis di barisan depan yang sesungguhnya. Yang terpenting adalah bagaimana bisa seorang dokter yang mengaku berada di barisan terdepan sempat untuk berselfie dan mengunggahnya di Instagram demi likes? Meskipun begitu, posengan Yuan ini banyak mendapatkan respon positif dari beberapa netizen. Ia selalu membagikan tips positif dan optimisme bagi masyarakat di tengah kepanikan info wabah coronavirus di sosial media. Seorang pegawai apotek berada dalam masalah setelah memukul pelanggan yang mengeluh tentang harga masker yang dinaikan. Menurut Beijing News on Myopai, insiden itu terjadi di Donggang, di Provinsi Liaoning, China. Pada 27 Januari, seorang pelanggan pria di toko obat Kang Yi memfilmkan dirinya berhadapan dengan seorang staff tentang masker wajah seharga 35 yuan yang terlalu mahal. Ia mengingatkan mereka bahwa ada peraturan pemerintah yang melarang menaikkan harga masker di tengah-tengah ketakutan wabah coronavirus. Seorang karyawan wanita menawarkan untuk mengembalikan uangnya, tetapi pria itu bersikeras ia ingin membelinya dengan harga reguler. Akhirnya, seorang anggota staff pria menjadi agresif, menyuruh pelanggan untuk pergi, dan kemudian meninjunya tepat di wajahnya. Dengan semua yang terjadi di negara ini, menaikkan harga adalah tentang salah satu hal terburuk dan paling memalukan yang dapat dilakukan siapapun. Itu ditambah dengan kekerasan, dan tentu saja internet China benar-benar marah. Menjelang malam itu, Biro Pengawas Pasar Kota Donggang mengumumkan dalam sebuah pernyataan bahwa mereka akan menjatuhkan hukuman pada toko tersebut. Menurut Shanghais, karyawan laki-laki itu juga telah ditahan oleh polisi. Saat negara tertentu terus berperang melawan coronavirus, obat herbal juga ikut didaftarkan dalam pertarungan. Media milik pemerintah China, Xinhua, melaporkan pada hari Jumat bahwa para ilmuwan di China merekomendasikan obat tradisional Tiongkok yang disebut Shuanghuanglian untuk membantu meredakan demam dan mengandung perkembangan terbaru yang menyebar di seluruh negeri. Rupanya, ramuan itu dibuat dengan honey suckle dan tanaman berbunga yang dikatakan bisa menghambat virus terbaru. Xinhua mendorong masyarakat untuk menggunakan obat tradisional Tiongkok bersama dengan pengobatan barat untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Orang-orang China dengan cepat menyerbu toko obat terdekat mereka. Gambar dan video yang dibagikan di media sosial menunjukkan antrean panjang orang-orang yang siap menunggu untuk mendapatkan minuman ajaib. Shuanghuanglian dengan cepat terjual habis online dan di toko-toko. Padahal tidak semua orang senang dengan produk itu. Beberapa orang di Weibo menyatakan skeptis tentang efektivitas obat herbal. Sebagai tanggapan, The China Daily dan People's Daily kemudian mulai mencegah orang untuk membeli ramuan herbal karena masih dalam tahap awal penelitian.